Intro Kembali di presisi utama Pemersa dan kita beralih ke informasi manca negara. Pemilu Amerika Serikat menjadi perhatian kalangan internasional karena pentingnya posisi Amerika Serikat sebagai negara demokrasi berpengaruh. Ketua Bawaslu RI dan dosen Universitas Andalas menyambut baik kesempatan untuk melihat langsung penyelenggaran pilpres di TPU dari sebuah lembaga pemerhati pemilu di AS. Mari kita simak laporan Yuni Salim dari VOE. Sistem registrasi pemilih di Amerika Serikat yang terpusat sebagai catatan elektronik menjadi hal positif yang patut ditiru dalam proses pemilihan di Indonesia. Demikian menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja setelah menyaksikan secara langsung proses pemilihan di beberapa TPS di Ibu Kota Amerika Serikat dan sekitarnya. Kalau memilih dua kali maka jika masuk dalam TPS maka dia jika memilih tempat lain maka tempat lain akan menolak yang bersangkutan untuk memilih. Meski demikian keterbatasan listrik dan internet di tanah air mempersulit penerapannya. Sementara Charles Simabura analis dari Universitas Andalas menilai transparansi pemilu di Amerika dan kerahasian suara menjadi kunci menghindari serangan fajar seperti di Indonesia. Baik Rahmat maupun Charles berada di Amerika atas undangan IFES Yayasan Internasional untuk Sistem Pemilu untuk melihat pelaksanaan pemilu bersama ratusan pengamat lainnya dari berbagai negara. Undangan IFES atau Yayasan Internasional untuk Sistem Pemilu bagi para praktisi pemilu dan pakar lainnya dari berbagai negara termasuk Indonesia selain untuk menyaksikan proses pemilu di Amerika secara langsung juga untuk memberikan perspektif dan perbandingan pelaksanaan pemilu di berbagai negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis. Menurut Andrew Cobb dari IFES, forum ini bisa menjadi ajang saling belajar. Bagi Charles Simabura melihat langsung proses pemilu menjadi pengalaman berharga. Biasanya kita hanya baca dari literatur dan atau juga kita nonton di televisi saja. Dan memang menarik pemilu Amerika ini terutama di Indonesia ya. Seperti bagi saya kayak kita nonton bola itu. Pengamatan ini lalu bisa menjadi masukan untuk pelaksanaan pemilu maupun pilkada di tanah air. Kita lihat ada pemasangan alat peraga tidak boleh dipohon. Ini menarik ya. Kemudian tidak mengganggu pemandangan, tidak mengganggu faktas umum yang ada di Amerika Serikat sehingga masyarakat tidak terganggu dengan adanya alat peraga kampanye. Sementara wartawannya ikut dalam program terpisah yang diselenggarakan kantor perwakilan Amerika Serikat untuk ASEAN, US ASEAN juga senang mendapat kesempatan berada di Amerika Serikat saat pemilu, apalagi melihat dinamika para pendukung. Indonesia terserang dengan penggambaran berita-berita lalu cukup, foto-foto yang ditampilkan itu saya pribadi sejadanya mendapatkan kesan. Pendukungnya Trump itu garang-garang, sangar-sangar. Tapi setelah kami lihat langsung di tempat kampanye dan berinteraksi, ternyata tidak. Ya kami berbicara itu mendapat sambutan yang ya cukup oke. Dari Kupur Demokrat saya melihat keinginan untuk demokrasi ya itu yang sangat kuat. Dari beberapa wawancara yang kami lakukan itu, itu yang menonjol. Dan kami bisa ya respect juga terhadap pilihan-pilihan itu. Selain itu pendukung kedua partai yang diwawancara umumnya menyatakan menerima hasil pilpres siapapun pemenangnya. Dari Washington DC, Yuni Salim, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Pemeriksa tetap lah bersama kami, proyek sisi utama akan segera kembali. Terima kasih.